Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi sama kami tim Karisma Gencana dan kali ini kita mau review sebuah laptop gaming lagi bro ini yang kita bahas adalah salah satu laptop gaming yang punya processor Intel i7 paling murah yang punya VGA RTX 4000 series kenal ya dulu bro dipunya bro yang kita bahas ini adalah seri MSC TIN 15B12VE yang harganya dipanggil di angka 13 jutaan aja nah disini bro, cerdasnya MSC menurut saya dia ini memaksimalkan peluang dengan harga paling murah dan menawarkan i7 ini kalau merk lain, gak ada yang semurah ini kalian bisa cek nanti dan bisa di compare di marketplace yang kalian bisa search-search-search sendiri terus ini kalau kita lihat bro ya si MSC ini memaksimalkannya gini mungkin komponen yang ada disini bro narasinya dia itu tidak menggunakan semua seri-seri baru dia tidak menggunakan processor Intel Gen14 dia tidak menggunakan RAM DDR5 dan juga tidak menggunakan VGA yang TGP-nya full power tapi si MSC TIN 15 ini bro dia malah menggunakan processor Intel Core i7 Gen12 RAM DDR4 dan VGA-nya TGP cuma di angka 45 doang nah ini kan narasinya seolah-olah wah ini harganya murah, performanya kurang wah nah dari sini mungkin ada benernya tapi tidak sepenuhnya bener karena gini, kalau kita lihat tolok akun di merk lain sebenarnya merk apapun itu pas sama mereka pasti ada laptop yang menggunakan processor seri Gen12, Gen13 hingga Ryzen 7000 series atau 8000 series untuk dibuat supaya segmen harganya itu pas sama kebutuhan konsumen karena notabinya adalah tidak semua orang punya budget sama dan kebutuhan sama makanya si MSC ini menurut saya ya harganya settingannya bener-bener istimewa kemudian ini kalau kita lihat dari detail speknya dia juga masih bisa kita maksimalkan karena kalau kita nggak pas laptop gaming bro RAM-nya masih bisa di-upgrade penyimpanan juga otomatis dia punya opsi upgrade yang jauh lebih lega dibandingkan laptop yang biasa nah gini bro untuk dapur wajahnya laptop ini dia pakai processor Intel i7 Gen12 tepatnya 12650H dia punya 10 core per 16 street dan speed maksimal di angka 4,7 GHz lalu bro untuk konsumsi daya dari processor ini bro dia termasuk kecil hanya butuh 45W untuk minimalnya maksimalnya di angka 115W serta untuk Nvidia-nya dia sudah menggunakan RTX 4050 dengan VRAM sebesar 6GB GDDR6 dan VGA ini bro dia punya TDP sebesar 45W serta 194 EITOPS nah dari EITOPS ini bro jadinya kalian masih bisa memaksimalkan kebutuhan software AI yang otaknya itu berat untuk dipakai di dalam si MS15 ini kemudian RAM-nya laptop ini dibekali sama 8DDR4 dia dual channel frekuensi 3200 bisa kita maksimalkan hingga 64GB dan penyimpanannya sehariannya dia punya dual slot satu sudah dikasih M3VMe Gen 4 kapasitas 512GB speednya ini middle high di angka 4300Mbps dan ada juga satu slot kosong dia itu SATA Pro bukan VMI jadi kalau mau pasang wajib kalian nambahkan bracket bawaan yang seperti ini kemudian untuk Windows-nya laptop ini sebegali oleh Windows Plus tapi dia tanpa office serta untuk hardware layarnya laptop ini dikasih 15,6 inch resolusi Full HD panel IPS level serta laptop ini bro dia punya akurasi yang cukupan memang basic tapi bukan yang paling bagus nah dia kalau kita lihat untuk SRGB-nya di angka 67% kemudian untuk NTS-nya di angka 48% untuk Adobe SRGB-nya di angka 51% dan baterinya di angka 50% selanjutnya kita mau compare nih si MS15 ini kalau kita compare sama merek yang lain di harga dan siapa yang ukur lebih sama kira-kira lebih bagus yang mana cuman sebelum itu bro saya mau kasih beberapa perbedaan prosesor dari masing-masing laptop yang akan kita bandingkan supaya kalian nanti bisa menentukan bro oh ternyata i7 Gen 12 itu tolak ukurnya dari skor ini toh kalau kita compare sama seri Ryzen 7 misalkan ataupun sama si Ryzen 5-nya nah kalian bisa melihat data seperti ini kalau kita lihat bro ya prosesor Intel i7 Gen 12 dia itu punya skor di tengah-tengah tidak paling tinggi tidak juga paling rendah skornya dia di angka 22.000 sementara kalau kita lihat yang paling tinggi bro dari beberapa prosesor ini dia ada di seri Gen 13 HX series tepatnya di angka 13 450 HX yang punya skor di angka 25.573 sementara kalau yang terendah kita bisa melilai dia di prosesor seri Intel Core i5 Gen 13 yang ekornya H tepatnya 13 420 H nah dari perbandingan ini kalian harusnya lebih cermat meskipun cuma beda H sama HX itu perbandingannya sangat signifikan nah selanjutnya kita langsung akan masuk kepada perbandingan masing-masing produk supaya kalian bisa ngeh nih mana yang better di harga 13-14 jutaan oke masuk yang pertama kita akan compare sama punya si Acer Nitro V15 and V15 53WR yang punya harga lebih murah dibandingkan MSI sebab harga laptop ini dia cuma dibalui angka 12,7 juta rupiah kekurangannya laptop ini dia masih pakai prosesor Intel Core i5 yang high performance series 13 420 H yang punya skor melunat tadi terus VGI-nya juga masih pakai RTX 3050 menang murah tapi kalah secara performance lalu yang kedua ada HP Victus 15 FB2665i lah kalau progresornya bro di Victus ini bro dia pakai RS95 8.645 S dan untuk VGI-nya sama-sama pakai RTX 4050 cuman kekurangannya seri Victus ini bro harganya di atas 14 juta tepatnya 14.500 juta rupiah jadi kalau kita lihat performa progresor ini mirip sama Intel i7 G12 tapi harganya ini lebih mahal bro terus yang ketiga ada perbandingan sama Asus TUF Gaming A15 FA506NCR nah benefit-nya kalau kalian beli Asus TUF ini bro harganya murah banget cuman diangkat 12,5 juta rupiah benefit-nya dia punya prosesor yang lebih tinggi daripada si MS-15 yang kita bahas bro karena dia pakai Ryzen 7 tepatnya 7.435 S namun kekurangannya laptop ini dia VGI-nya masih pakai RTX 3050 ada kekurangan ada kelebihan juga nah yang terakhir ini ada yang paling bontot yang paling istimewa yaitu Lenovo L-Oki hidden gem kemarin kita bahas yang harganya dibanderol di angka 13 jutaan juga ini kalau menurut saya gila bro kalau dibangkan sama si MS-C dia dual fan kemudian progresornya itu HX paling tinggi RAM-nya juga 12GB namun kekurangannya VGI-nya si L-Oki ini bro masih menggunakan RTX 3050 layarnya ini sebenarnya kalau kita kembali sama yang lain dia yang paling cakep jadi kalau kita hajar performa CMS-C ini di tengah-tengah harganya itu tidak terlalu murah tidak terlalu mahal tapi dia punya VGI yang paling pakem di harga 13 jutaan selanjutnya kita akan ngasih data tentang benchmark dari laptop ini entah itu kita buat render benchmark sintetis dan juga untuk butuhan game laptop ini bro pas kita tes tadi dia tuh RAM-nya sudah kita jadikan 16GB supaya skornya ini pakem lah di tengah-tengah 13 jutaan oke bro nah jadi gimana menurut kalian kalau kita lihat dari segi performa tadi dari uji benchmark render kemudian untuk bermain game dan juga benchmark sintetis enaknya MSC ini adalah karena dia menggunakan VKRT4050 namun kalau ukur yang lain misalkan di laptop ini dia juga punya desain menurut saya simple minimalis tapi aksen gamenya itu kelihatan banget kalau kalian mandangi di bagian logonya sini ini seandainya tidak ada logonya mungkin kayak terlihat basic banget tapi karena ada logo yang kayak gini bro nah ini kayak modelnya eleganya itu kerasinya dari sana nah kalau materialnya full body MSC T15 ini dia itu full body berbahan dari aluminium pokoknya di angka 1,8 kg nggak sampai 2 kg menurut saya ini enak enteng untuk kita bawa kemana-mana serta laptop ini bro dia juga dipilih sama keyboard yang keyboardnya itu layoutnya nggak full nah ini kalau buat teman-teman yang butuh angka-angka mungkin akan sedikit kurang cocok tapi kalau kita buat ngetik ataupun main game rasanya untuk ngetikannya ini cukup nyaman sekali dia ada backup warna lampu ijo toska serta di keyboardnya ini bro dia juga punya tombol-tombol shortcut yang bisa untuk kita maksimalkan untuk kebutuhan seperti kayak nyetting fan kemudian kalian juga nyetting kursor hingga mematikan keyboard backlight yang ada di sini selainnya untuk tol powernya ini enaknya dia terpisah ada di ujung kanan atas ada indikatornya juga sama laptop ini bro juga punya colokan iPod yang lengkap yang sebenarnya terpusat di bagian kanan cuman kalau kalian mau presentasi colokin HDMI kita harus nengok ke belakang bro karena port HDMI-nya di sini dan kalau kita mau copy data di sebelah kiri juga masih dilengkapi sama colokan USB dan juga jack 3.5 overall penggunanya nyaman cuman minusnya lagi yang saya rasain bro ya pas menggunakan MSC ini dia itu fan-nya memang kerasa berisik sebab dia hanya mengandalkan single fan dual buah exhaust tapi kalau kita ngomongin tentang suhunya bro dia ini stabil banget pas kita geber nih pake game black meat wukong dan juga render 4K nah ini suhu mentongnya cuman di angka 46 derajat celcius garansi resmi 2 tahun serta paket pembelian kalau beli laptop ini bro nanti kalian dapet tas backpack ganteng punyanya MSC yaudah mungkin gitu aja bro ya informasi yang bisa kita berikan semoga bermanfaat laptop gaming yang pake i7 RT 4000 paling murah di harga 13 jutaan kawan yaudah itu aja bro ya saya Hiri Dua Assalamualaikum Wr. Wb dan salam cos semoga bermanfaat kawanku oke mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.